Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Pada pagi yang berbahagia ini Kembali saya datang menyapa Saudara-saudara sekalian Untuk memberikan keteduhan Memberikan firman Tuhan Bagaimana kita dipulihkan oleh Tuhan Saudara-saudara sekarang banyak orang mencari pemulihan dari Tuhan Sakit ingin dipulihkan Rumah tangga yang sedang bergejola ingin dipulihkan Pekerjaan ingin dipulihkan Keuangan ingin dipulihkan Tetapi kita lupa Bahwa kita jarang sekali meminta pemulihan hidup Pemulihan rohani dari Tuhan Padahal itulah sesungguhnya yang terpenting di dalam kehidupan Saudara firman Tuhan berkata di dalam Masmus 126 ayat 4 Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air di tanah negeri Raja Daud meminta Tuhan pulihkan kami Kenapa? Karena pemulihan berarti ada kembalinya kebersamaan Pemulihan artinya rekonsiliasi Penyatuan kembali Kenapa kita ingin dipulihkan? Karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan Dosa membuat jarak kita dengan Tuhan Dosalah dalam kitab yang saya katakan Yang menghalangi doa kita kepada Tuhan Sehingga supaya doa kita didengar Tuhan Supaya berkat Tuhan juga menjadi bagian kita Kita harus dipulihkan Saudara-saudara Nah sekarang pertanyaan bagaimana Saya dipulihkan oleh Tuhan Saudara saya mencatat ada tiga hal Yang harus kita lakukan Yang pertama Saudara Kita harus merendahkan hati Seorang yang tinggi hati Seorang yang sombong Sangat sukar untuk dipulihkan Tuhan Ingat Lucifer jatuh oleh karena Ketinggian hati Oleh karena kesombong Bagaimana mungkin Saya datang ke dokter Meminta dokter itu menyembuhkan Kalau saya tidak mau Untuk menceritakan yang sebelah itu Kalau saya tidak mau datang dengan kerenan hati Meminta petunjuk Kalau saya justru mengajari dokternya Tentang apa yang ada dalam diri saya Jadi poin yang pertama Supaya Saudara dipulihkan adalah Rendahkan hatimu di dalam Tuhan Poin yang kedua adalah Saudara harus karir Harus dekat dengan Tuhan Seorang dokter Yang sudah menjadi langganan Artinya sudah karir dan dekat Maka akan mudah Mendiagnosa Akan mau menceritakan Segala sesuatu tentang Penyakit kita Daripada kita baru pertama Datang ke dokter tersebut Kita baru kenal dia Dan dia baru kenal kita Tentunya Dia tidak akan terlalu banyak bercerita Tetapi semakin kita dekat Dengan dokter itu Semakin akar Dengan dokter itu Maka dia bisa menebak Kelemahan kekurangan tubuhmu Dan dia akan mudah memberikan resep Obat kepada Saudara Bagaimana mungkin saya mau dipulihkan Tuhan Kalau saya tidak dekat dengan Tuhan Kalau saya tidak pernah berdoa Kepada itu Kalau saya tidak pernah bernyanyi Kepada itu Kalau saya malas ke gereja Kalau saya malas membaca filman Tuhan Seringkali kita hanya membuat Tuhan itu Hanya seperti banseram Seringkali kita membuat Tuhan itu Hanya seperti minum obat Tiga kali sehari Kalau sudah sakit Baru datang kepada Tuhan tidak inginkan seperti Dia inginkan kita mencintai pribadi Dia inginkan kita dekat Sehingga tanpa kita minta pun Dia akan memberikan kembali Yang ketiga Adalah saudara Dan saya harus bertobat Karena dosa Adalah penghalang satu-satu Saya akan dipulihkan Tuhan Kalau saya bertobat Kalau saya mengakui dosa-dosa saya Kalau saya tinggalkan dosa-dosa saya Kalau saya cicik kepada dosa-dosa saya Tapi bagaimana mungkin Saya akan dipulihkan Tuhan Kalau dosa-dosa saya masih bercoh Kalau saya masih pendendam Kalau saya masih menjadi orang sombong Kalau saya masih suka menggusip Kalau saya masih suka menceritakan Kejelekan orang lain Kalau saya masih suka berpikiran jelek Tentang orang lain Apa mungkin kita akan dipulihkan Tuhan Apa mungkin kesehatan kita akan dipulihkan Tuhan Kalau kita masih suka memasukkan ke dalam tubuh kita ini Hal-hal yang mengakiti tubuh kita Apa mungkin ekonomi kita akan dipulihkan Tuhan Kalau kita sendiri jarang berdoa Datang kepada Tuhan Saudara Pesan saya jelas pada pagi Mari kita terapkan tiga hal Agar kita dipulihkan Tuhan Rendahkan hati Kemudian dekatlah dengan Tuhan Dan yang ketiga bertobatlah Tinggalkanlah dosa-dosa kita Tidak ada dosa yang terlalu besar Di hadapan Tuhan Firman Tuhan katakan Walaupun dosa merah seperti kain kerbici Aku akan buktikan seperti salju dan berdoa Mari datang ke bantuan Bilang kau saat ini sedang Mengalami kesedihatan kesusahan Ekonomi sedang murah-murah Keluargamu sedang Dilema Pekerjamu tidak jelas Perhatikan tiga hal yang suruh Hendahkan hati di hadapan Tuhan Dekati Tuhan dalam dua-dua Dan tinggalkan dosa-dosa Semoga keluarga kita Saudara-saudara yang menonton tayangan ini Semakin diberkati Tuhan Dan kita akan dipulihkan Tuhan Semakin baik Semakin benar Semakin diberkati Dari hari-hari Tuhan memberkati kita Shalom